Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Ibu, Ibu, suami Ibu ciptaan siapa? Suami Ibu milik siapa? Jawab! Jadi suami Ibu milik Allah, terserah pemiliknya dong Mau diapain, mau dititipin ke siapa? Sok, sok, apa? Hati-hati Ibu, setiap celotehan Ibu dicatat oleh Allah Ibu, tidak boleh salah ngomong Nah ini, ini belajar ilmu tauhid Kalau sudah yakin semua milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat Maka kita tinggal minta kepada pemiliknya Itu maksudnya Bu, kalau Ibu ingin dicintai oleh suami, ketahuilah hati suami itu digenggam oleh Allah Dibulak-balik oleh Allah Tidak bisa dipaksa, Mas Dulu Mas mencintai saya, sekarang kau kurang cinta Kenapa begitu Mas, kenapa Mas berbeda? Ya ada Ibu juga beda Jangan gitu Mas, Mas gak setia, gak bisa diapa-apain Mendingan Ibu lapor ke Allah Salat, ampun ya Allah Saya belum jadi istri yang baik Belum jadi istri yang menyajukan Belum jadi istri yang membawa ke tentraman Sayang aku, saya salah Tolong titip suami saya ya Allah Engkau yang membulak balik hatinya Engkau yang menggenggam lahir batinnya Kemanapun pergi, senantiasa ada dalam pengawasan dan kekuasaanmu Titip ya Allah Jangan biarkan suami saya tergelincir Jangan biarkan suami saya berbuat yang tidak ngkoridoi Allah lihat tidak ibu-ibu yang doa gitu Bandingkan dengan ibu-ibu yang curiga terus Yang sibuk nge-WA Yang sibuk berusaha mencari tahu Eh, gak ada apa-apanya Kalau yakin suami milik Allah Ibu lebih bagus minta tolong ke Allah Gak bisa diakalin suami mabu Saya kan suami Banyak strateginya Tapi tidak akan bisa melawan Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ngerti? Ini para suami dari mana? Demikianlah kita akhiri saja perjumpaan ini Saya jadi gagal fokus nih lihat buah-buahan ini hadirin Begitulah lihat anak mata ke anak hati ke Allah Jadi kalau ingin anak sholat tidak cukup Hei bangun 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 Udah waktunya sholat Gimana kamu? Udah gede sholatnya jelek Anak mikir teman saya gak sholat dia baik-baik aja Sopan sama saya ibu rajin sholat tapi hasilnya jadi marah-marah begini Mana contoh ahli sholat? Betul? Salah bu Kalau mau ngebangunin anak Tangan ke kaki Hati ke Allah Nak bangun hati Ya Allah Bangunkan anak ini Karena ini anak dalam kekuasaan Allah Sah tuh jadi amal sholat Belum bangun aja Ambil gayung kasih air Bangun sayang Hadirin sekalian Tidur Suami ngorok Sabar atau syukur bu? Syukur Berarti ibu masih punya suami Makanya ada yang ngorok ya Yang kedua syukur Suaminya masih hidup ya Karena kalau udah meninggal gak akan ngorok Betul Dina? Ini saya dengar kata ibu-ibu yang Suaminya meninggal Kangen korokan suami Udah gak ada yang ngoroknya Ingat ke Allah Oh suami saya jadi tua ya Ya ibu juga sama ya Jangan cuma lihat suami Nikmati jadi tua Karena tubuh ini milik Allah Jangan stres kalau punya uban Ada uban cabut Ada uban cabut Kenapa jadi gundul? Ya kan dicabutin Dinikmati uban itu Sesuka Allah saja Mata keciptaan Hati ke Penciptaan Penciptaan Bersi ke Engan Jadi Terima kasih telah menonton!